assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sama syuting beneran oke the power of flash lah syuting beneran alhamdulillah hari ini hari minggu abang kembali menemani kalian lagi dengan berita-berita yang abang sungguhkan lewat syuting beneran nah kali ini informasinya yang akan kita bagikan kepada kawan-kawan semua dimanapun kalian berada tentang prediksi-prediksi penyanyi-penyanyi dangdut yang akan ngetop bersih dari 2021 ini dan ini artikel luar biasa banget bagusnya abang akan angkat kali ini dan abang akan angkat dari 10 daftar terakhir dulu oke dan buat kalian yang belum subscribe boleh subscribe langsung ke channel abang oke dan inilah di artikelnya oke didapuk menjadi MC di berbagai acara Indonesia menjadi keuntungan tersendiri bagi Rara Lida namanya semakin dikenal akan terus bersinar di tahun 2021 nah di peringkat sepuluh ada Rara Lida yang kita semua tahu dia menjadi host juga di acara Lida Indonesia pada tahun ini dan ya kita semua juga tahu dia mempunyai suara yang khas dan karakter yang unik jadi kalau bisa dibilang masuk akal penilaiannya bahwa dia akan bersinar di 2021 ini mengingat bulan sudah melewati hampir setengah tahun ya di 2021 ini dan memang kita lihat wajahnya masih sering hilir mudik di stasiun televisi gitu dan di nomor 9 ada Kalia Siska Kalia Siska ini mulai dikenal tahun 2020 karena lagu-lagunya yang selalu trending di YouTube lagu itu punya-punya yang di resmi 2020 bahkan telah ditonton lebih dari 130 ribu kali di YouTube orang cantik suaranya juga menawan kita doakan juga bisa menjadi penyanyi yang top di 2021 ini kayak gitu dan buat kawan-kawan juga ya siapa tahu ada idolanya di sini ya kan nah dan di tahun 2021 di peringkat 8 ada tahun yang menjadi pemutian bagi kita KDI jadi juara KDI 2020 ini tentu akan ditunggu keperannya belantikan musik dan tahun 2021 mendatang gokil gak nih ya kan cantik mempesona suaranya bagus kita doakan juga bisa menjadi salah satu tahun yang baik untuk dia bangkit kita KDI dan peringkat 7 ada sosok Hari Lida yang sudah terkenal sejak pertangan kompetisi Lida 2020 karena kerapi jodohan dengan Lestia ini sempat ada gosip-gosipnya kan tapi kan kita semua tahu sekarang Lestia sama Bilar mau menikah gitu dan memang Hari Lida ini juga mempunyai perawakan yang baik bagus dan juga ganteng jadi sepertinya mempunyai fans yang kuat juga gitu yang perempuan-perempuan bisa mengeluhkan dia kayak gitu dan di peringkat 6 ada Gunawan Lida menjadi kontestan pria terkot di ajang Lida 2020 lalu yakni tergamu dalam boy band GD11 bersama 4 alumni Lida lainnya nah Gunawan Lida juga keren dihubung-hubungan juga punya hubungan spesial dengan Rara Lida kayak gitu ya oke lah siapa tahu betul-betul menjadi jodoh bersama Rara Lida dan kita doakan di tahun ini Gunawan bisa menjadi seorang penyanyi yang eksistensinya bisa melegenda di dunia musik Indonesia nah dan di peringkat 5 ada juara Lida 2020 yaitu Meli Lida nah menjadi juara Lida 2020 membuka jalan Meli Lida untuk bisa eksis di tahun 2021 mendatang semua juga tahu perjuangannya berat untuk menjadi seorang juara Meli Lida banyak melalui rintangan halangan tapi tidak menghalangi dia untuk tetap menjadi juara dan berprestasi serta berkarir baik di Belantika Musik dan Bud Indonesia gitu wajahnya juga sering seliuran di televisi salah satunya di Indosiar kayak gitu kita kan juga sering lihat ya kan semoga bisa eksis dan berjaya dan di peringkat 4 ada siapa? ada Happy Asmara yang dimana dia diprediksi semakin bersinar di tahun 2021 apalagi yang juga dikabarkan dengan Denny Caknan ya kita juga tahu apalagi Happy Asmara sekarang mengisi sebuah acara di acara sahur antepi itu di Facebooker kawan-kawan jadi memang sudah semakin merajalela dimana-mana ada kayak gitu ya siapa tahu tahun ini menjadi tahunnya Happy Asmara juga kita doakan ya bersama-sama ya semoga gitu dan di peringkat 3 ada Denny Caknan pasangan dari Happy Asmara lagu lost door yang dirilis Denny Caknan tahun 2020 hingga kini sudah ditonton lebih dari 100 juta kali di Youtube luar biasa ya fans Denny Caknan tentu menunggu lagu baru di tahun 2021 Denny Caknan dan di peringkat 2 ada Vildan saat ini bisa dianggap sebagai penyanyi download pria yang paling berjaya punya kualitas vokal yang tak diragukan lagi serta jam terbang tinggi membuat karir Vildan akan konsisten di tahun 2021 Vildan luar biasa lagunya juga hebat asik orangnya baik dan ramah luar biasa dan terakhir ada peringkat 1 Lesty ke Jorah Lesty selalu menjadi bahan pemberitahan di tahun 2020 karena dari Brank Sibulum akan suruh di tahun 2021 apalagi Lesty punya basis fans yang sangat kuat luar biasa memang dia disupport oleh Lesty Lovers dan juga apalagi sekarang semenjak berhubungan dengan Rizky Miller ada fans yang kuat lagi yaitu Lestlar Lovers dan juga ada lagi B Lovers yang gabungan antara Lesty Lovers dan juga jadi ada 3 fan base yang sangat kuat mendukung Dede Lesty sehingga memungkinkan Dede Lesty juga menguasai Blantika Musik Dangdut di Indonesia tahun ini seperti itu kurang lebih dari artikelnya semoga kawan-kawan semua puas dengan artikel kali ini dan bisa bermanfaat dan juga semoga bisa berguna gitu kan dan juga bisa mengobati kiri gue luar biasa jadi seperti itu tadi ya kan informasi mengenai artis-artis yang akan ngetop di tahun 2021 khususnya di dunia musik Dangdut Indonesia masih muda-muda eksistensinya bagus prestasinya baik ya luar biasa lah pokoknya membanggakan bagi kita semoga saja bisa benar-benar mengantarkan musik Dangdut Indonesia menjadi musik unggulan lagi dan andalan di tanahnya sendiri kayak gitu dan buat kawan-kawan siapa tau ada salah satu idolanya tadi disebutin waduh seneng banget kan pastinya dan siapa tau idolanya benar-benar sesuai dengan harapan kita ya kan bisa benar-benar menguasai berantikan musik pada tahun ini dan sampai dengan tahun-tahun ke depannya amin kita doain aja gak ada yang gak mungkin selama prestasi dan karya dijaga terus kayak gitu dan kawan-kawan abang gak capek-capeknya ngingetin untuk selalu subscribe dan like channel abang dan juga pastinya ikutin terus channel dari karya-karya Leslar dari Isky Bilang dari Kejora maupun kawan-kawan lain-lainnya yang memang mempunyai support dan tujuan yang sama kayak gitu jangan lupa jangan segan untuk selalu berbagi kebahagiaan dan kebaikan karena itu yang kita inginkan kayak gitu buat teman-teman jangan putus asa apalagi mau lebaran semangat yang udah dapet THR yang belum yang udah lah sama kita yang pastinya semoga lebaran kali ini bisa bermanfaat baik untuk kita bisa menjadi tempat silaturahmi kumpul-kumpul bersama keluarga bisa menjamin menjamin menjaga ke apa ya harmonisan lah ya gitu karena pelantian udah lama gak ketemu buat keluarganya bisa berjumpa kayak gitu waduh seneng banget rasanya dan kawan-kawan semuanya semoga sehat-sehat dan pastinya setelah lebaran ini akan ada sesuatu yang sangat wow gitu kan dari idola kita apa ya kan mereka sajikan kita tungguin aja yang pasti semoga semuanya berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala satu apapun dan juga pastinya bisa terrealisasi dengan baik kayak gitu teman-teman ya kan buat yang berpikir buruk jangan dipikirin anggap itu sebagai batu sandungan atau batu loncatan kita untuk menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari karena hidup pastinya ada panjangan ada belokan ada turunan dan bagaimana cara kita melewatinya dengan baik kayak gitu guys ya kan buat teman-teman semuanya jangan bosen-bosennya untuk subscribe channel abang ya karena subscribe itu gratis melainkan itu gratis yang bayar kuota aduh gimana jadi enak yang pasti support terus channel abang dan insya Allah akan semakin bervariatif ke depannya setelah lebaran kita akan ada konten-konten terbaru pastinya semoga kawan-kawan tetap menyaksikan channel ini tetap diterima di hati kawan-kawan semuanya dan pastinya juga kawan-kawan tidak bosan dan tidak jemuh untuk menyaksikan channel ini selalu kayak gitu ya terima kasih sekali lagi sukses untuk kita semuanya dan kawan-kawan semua semoga dijaga keselamatan kesehatan dan risiko yang berlimpahnya pastinya ingat jaga jarak protokol kesehatan covid masih ada walaupun sudah vaksin jadi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol-protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah langsung kayak gitu ya karena kalau bukan dari kita siapa lagi yang akan memulai dan memutus mata rantai covid ini oke sukses terus untuk kita semua dan kawan-kawan semua semoga semuanya lancar sekali lagi semuanya lancar oke Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi pembelajaran terbaik untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi pastinya di depannya oke kalau gitu terima kasih abang pamit undrin diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syuting beran oke the power of flashlar dadah selamat menikmati